Pemirsa Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari menemukan kasus dugaan serangan virus jembrana pada hewan ternak khususnya sapi. Kasus tersebut ditemukan pada ternak sapi warga yang berada di Kecamatan Baru Sepuilir Kabupaten Batanghari. Kupala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari, Afrizal, menjelaskan secara umum kondisi ternak di Batanghari terpantau normal dan baik. Meski demikian, Afrizal mengkonfirmasi saat ini terdapat temuan kasus dugaan serangan virus jembrana yang menyerang ternak keluarga di Kecamatan Maru Sepuilir. Afrizal mengatakan pihaknya akan melakukan uji laboratorium guna memastikan dugaan virus jembrana tersebut. Ia juga mengatakan pihaknya akan memberikan pelayanan kesehatan hewan kepada para peternak. Pertama ada beberapa lokasi kemarin, terutama di Kecamatan Maru Sepuilir, ada ya dikhawatirkan ini, dikhawatirkan atau di apa namanya, ada suspek, ada suspek di Mbrana, tapi itu belum pasti karena itu membutuhkan kegiatan labor, kegiatan labor dulu sebenarnya. Cuma sampai saat ini, ya nampaknya sekarang tanah-tanah itu aman juga nampaknya, tidak ada yang salah. Kemudian penjagaan yang kita lakukan selama ini juga, ya kawan-kawan yang terutama di Mbrana Sepuilir, jadi sapi-sapi yang dipelihara itu memang diriara-sari liar sedikit sekali yang dicara setelah insensif, dipelihara setelah insensif. Dan kalau dipelihara setelah insensif, sapi-sapi tergur, pas waktu adanya kegiatan vaksinasi, Mbrana, SE juga, yang lainnya, pasti itu dihasanakan. Cuma bagi sapi-sapi yang berkeliaran, yang diandalkan secara liar, itu tidak bisa dilakukan persenasi. Karena apa? Karena menangkapnya itu sangat susah. Karena sapi, ya, sangat sulit. Lebih lanjut, Afrizal mengimbau kepada masyarakat untuk dapat lebih memperhatikan kesehatan hewan ternak, serta dapat tegas segera melaporkan kepada pihak dinas perkebunan dan peternakan batang hari. Jika ditemukan hewan ternak yang terserang penyakit.